Bentar, saya mau tanya dulu, karena ini bahaya sekali kalau seandainya tidak dijawab. Saya mau nyatakan bahwa kalau seandainya, tadi Bung Adian katakan seperti itu, ini jadi masyarakat berpikir kemana-mana, bahwa selu penilainya seperti apa? Bahwa dihentikan yang tidak masalah, tapi pilek bisa diedit. Nah itu kan harus dijelaskan, jadi sistem di awal, ini sistem di awal, di penghitungannya pada Santariha, semuanya KPPS itu bisa mengedit kecuali perpres. Ini sistemnya seperti itu. Ya pertanyaan tadi kenapa dihentikan, padahal... Yang dihentikan itu, Bawaslu, itu merekomendasikan untuk menghentikan dulu si rekap yang konversi antara angka dari gambar ke angka yang bermasalah, yang ada 80 ribu, 800 ribu, tiba-tiba ada 3 juta. Rekomendasi Bawaslu, hentikan si rekap. Hentikan si rekap penayangan, bukan... Manualnya tidak dihentikan. Manual tidak boleh. Faktanya kan kita tahu sekarang manualnya juga dihentikan. Nah pertanyaannya, akhirnya kami menanyakan kepada KPU, dan sampai sekarang belum dijawab, tiba-tiba ada beredar di teman-teman KPU, Kabupaten Kota, bahwa akan ada penghentian scourcing sementara manual rekapitulasi tingkat kecamatan pada tanggal 19 kami, wah suratnya tidak ada. Kalau suratnya tidak ada, lanjut terus. Jalan terus. Karena jadwalnya sudah terjadwal, yang namanya pemilu itu... Meskipun itu bisa disampaikan oleh KPU Pusat, oleh konferensi pers, bahwa dihentikan di beberapa. Betul? Oh, enggak tahu saya. Manual? Betul Bunga Dian? Enggak, enggak ada. Kalau enggak salah enggak ada, dibantah. Ya, dihentikan, dihentikan. Ada saya camat di Tangerang, dan dia bilang sama saya hari minggu itu proses perhitungan dihentikan. Manual ya? Manual. Makanya harus pakai surat, yang namanya itu harus pakai surat, makanya kami tanyakan. Nah, kemudian muncullah surat di beberapa kabupaten di kota untuk menghentikan, men-scores. Tanggal 19, mulai lagi tanggal 20. Kami sampaikan, sepanjang tidak ada masalah ke tempat-tempatan bawah surat di kota, lanjut terus penghitungan rekapitulasi. Kenapa? Karena kalau berhenti, ada apa pertanyaannya? Nah, itu yang kemudian akan jadi persoalan nanti ke depan. Oleh sebab itu, kami merekomendasikan ke teman-teman lakukan saran perbaikan ke teman-teman KPU untuk tetap melanjutkan rekapitulasi berjenjang ini. Ini saya yakin publik atau masyarakat yang mendengarkan ini mungkin bisa jadi akan semakin bingung. Karena ada perbedaan antara bawah slu dengan KPU, lalu juga dengan caleg misalnya, dengan pilpres, manual dan sirakab. Bung Tama, saya bilang sepatu pertama dulu, silakan. Nah, ini sebenarnya keributan-keributan ini kan bisa dijelaskan begitu. Kenapa? Karena awal mulanya memang KPU tidak mendevelop sistem ini dengan baik. Seandainya, ya, seandainya nih KPU sadar bahwa ini 823.000 TPS, 820.000 TPS lebih di Indonesia menggunakan handphonenya petugas KPPS. Yang kita enggak tahu mereka Androidnya kameranya bagus apa enggak, kemudian mereka bisa dipercaya apa enggak begitu. Harusnya, KPU sudah punya aturan, suara per TPS 300, batasi dong aplikasinya. Harusnya enggak boleh ada suara lebih dari 392 TPS. Kalau ada lebih dari 300 TPS, harusnya sistemnya error, enggak bisa disubmit. Harusnya enggak boleh. Itu bicara si rekap. Nah, ini manualnya juga dihentikan. Nah, gini, saya pikir saya, pertamanya saya husnuzon gitu. Saya, oh ini mungkin ada beberapa hal yang tidak kesengajaan begitu ya. Tapi ketika tadi pengadilan bilang dan saya, adik saya sendiri bilang bahwa apa namanya itu dihentikan. Di kecamat mana itu? Tangerang, Tangerang, Tangerang. Apa namanya? Dihentikan, kemudian saya cek lagi loh, kenapa? Ini kan si rekap itu hanya alat bantu. Ketua Bawaslu, Ketua KPU selalu bilang bahwa ini adalah hanya alat bantu gitu. Kalau hanya alat bantu, enggak ada hubungannya seperti perhitungan manual. Dihentikan, dihentikan aja apa si rekap. Bahkan kalau ditutup pun tutup aja gitu. Perhitungan manual jalan terus. Tapi ternyata, saya cek lagi, saya cari nih. Ternyata di keputusan KPU nomor 66 tahun 2024, tentang pedoman teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilihan umum. Di halaman 12, nomor 44, saya bacakan ya. Si rekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Jadi si rekap itu digunakan untuk rekapitulasi suara. Berikutnya, serta sebagai alat bantu, serta alat bantu dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Bersama Kecap ABC, dukung anak makan sampai habis tak bersisa. Bantah sendiri oleh apa namanya keputusan KPU. Ternyata tidak hanya sebagai alat bantu, tapi juga sebagai alat rekapitulasi. Pakai mikrofon, Bung Oman. Gini, gini, gini. Coba Mas ulangi lagi. Ini saya baca ya. Si rekap adalah perangkat aplikasi berbasis teknologi informasi sebagai sarana publikasi hasil perhitungan suara dan proses rekapitulasi hasil perhitungan suara. Betul. Serta alat bantu. Sarana alat publikasi. Oke. Tetapi kembali lagi, apabila ada sengketa hukum yang di... Enggak nih misalnya, ada sengketa hukum ya. Gugatan. Apabila ada gugatan, tidak bisa dipakai sebagai alat bukti. Dasar. Tetap yang akan dipakai sebagai alat dasar bukti itu adalah form C1 yang ada di bawah. Oke, kita sepakat itu. Gini, gini. Gue sama, maksudnya. Gue cuma mau meluruskan. Supaya jangan sampai begini, Bos. Supaya jangan sampai... Ini kan mumpung kita di media nih. Jangan sampai teman-teman menganggap ataupun publik bahwa si rekap itu adalah alat keputusan final. Enggak. Oh, enggak. Enggak. Jadi yang... Maka tadi, daripada ribut-ribut, memperdebatkan si rekap, kan kita tahu, Bos. Ini kan pemain sama pemain ini. Kayak pemain baru aja semuanya. Sudah, maksudnya apa nih? Ini jangan bilang pemain-pemain. Makanya, yang bisa dipakai alat ukur resmi dan formal, itu yang perhitungan manual, Bos. Ini pemain sama pemain ini harus jelaskan. Ini mas Aiman. Mas Aiman, perkembangan. Gini, perhitungan-perhitungan manual siapa yang bisa ngecek? Dia cuma melengkapi apa yang dikatakan oleh Bawastu. Gue menambah. Bahwa si rekap itu tidak cuma alat bantu. Kalau alat bantu, stop aja. Tapi dia juga adalah alat sarana publikasi, sarana rekapitulasi. Artinya, ketika negara mengatakan si rekap adalah alat untuk sarana untuk rekapitulasi dan mempublikasikan dan rakyat percaya, salah nggak? Ya, salah-salah saja. Oke. Tetapi kembali lagi. Dan ternyata, apa yang dipercaya rakyat tidak benar, salah nggak? Ya, intinya kalau mau bilang bahwa negara bertanggung jawab. Tidak bisa. Enggak, enggak. Ini, man. Ini, man. Ini, man. KPU itu lembaga negara. Iya, udah. Yang menarik ketika kemudian negara salah menyampaikan data pada rakyat. Bagaimana? Iya, iya. Udah, udah. Nggak udah kelar belum? Nggak bagaimana gitu? Ya, udah kelar, ya, man. Nggak udah kelar belum? Bukan, bukan, bukan. Lu jangan, jangan lu sederhanakan problemnya, man. Jangan lu sederhanakan problemnya, man. Jangan lu sederhanakan problemnya. Ini ada problem besar kita. Oke, rakyat bayar pajak, beli telur bayar pajak, beli rokok bayar pajak, beli beras bayar pajak, pajak dikumpulkan dalam APBN. APBN itu untuk biaya pemilu. Oke, lalu lu sederhanakan seperti itu. Jangan dong. Itu uang itu dari keringat, bulir-bulir keringat mereka. Tidak boleh lu sederhanakan. Lalu negara bilang, percayalah pada kami. Kami itu siapa? Di antaranya KPU dan rakyat percaya. Dan ternyata nggak betul. Dan rakyat tidak boleh tidak percaya. Kan aneh. Sama seperti yang dibilang oleh Pak Bawaslu tadi. Yang kami rekomendasikan adalah penghentian serekap. Yang dipraktikan menghentikan penghitungan manual kecamatan. Ada lingkaran aneh di sini, man. Yang tidak bisa kemudian karena lu kosong dua. Lalu lu anggap menjadi benar semua, nggak bisa. Oke, pengumuman silahkan. Ini waktu di mana pengetahuan kita diuji. Keberpihahan kita pada nilai-nilai yang kita yakini diuji. Terhadap semua yang kita pegang diuji. Ini momentumnya. Pengumuman silahkan. Pengumuman itu ada dalam diri lu. Bukan karena keberpihahan lu pada kosong dua. Oke, udah. Udah belum. Kalau masih mau ngomong, mau ngomong lagi. Boleh gue ngomong lagi? Udah. Nah, kalau boleh. Kasih kesempatan, mau ngomong. Silahkan, silahkan. Nah, nggak. Saya pikir, ya nggak apa-apa. Itu kan keyakinan yang dimiliki oleh Bang Adian. Ya monggo saja. Itu konstitusional bukan keyakinan. Iya, udah. Terserah lah pokoknya lu mau bilang. Itu konstitusional. Iya, gue hormati. Bukan keyakinan. Iya, gue hormati. Tapi poin gue dalam forum yang terhormat ini, di depan Abang Adianku tersayang, gue mau bilang. Dan di depan teman-teman semua di sini. Bahasa lu tidak akan melemahkan gue, Man. Yang gue mau bilang bahwa melalui forum yang terhormat Mas Aiman ini, kita mau sampaikan kepada publik, wahai rakyat Indonesia yang sangat saya sayangi. For, bahwa yang ada di sirekap itu bukan alat hitung formal. Ya, sudah. Yang alat hitung formal yang akan kita jadikan sebagai alat hitung mengukur. Bahwa Bang Adian lolos, Pak Prabowo menang, atau mungkin nanti Mas Anies menang, atau Mas Ganjar menang, kita nggak tahu itu. Itulah yang lagi berproses secara hitungan manual. Jadi itu yang kita tunggu. Lalu pertanyaannya, apakah ada potensi kecurangan? Yang namanya potensi selalu ada. Tetapi, saya yakin karena PDIP saksinya hebat-hebat. Saksinya top, semuanya ada di semua TPS, di 800 ribu TPS, saksi Nasdem top. Sorry, Man. Oh, dipotong lagi. Sorry, sorry. Belum kelar. Biar nggak, nggak salah. Belum kelar. Belum kelar. Belum kelar, ini belum kelar. Tidak, 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 tidak. Yang bisa dijadikan alat bukti adalah proses perhitungan manual. Pertanyaan gue, apakah seluruh produk yang dikeluarkan oleh negara bisa diakui sebagai alat bukti? Yang dipakai sebagai alat bukti adalah proses perhitungan manual. Kenapa? Karena ada saksi-saksi yang dihadiri oleh semua partai. Oke, kita akan kembali saat lagi. Kita belum sama kami nih. Belum, bos. Nanti, nanti kita akan kelar. Boleh, saya belum selesai. Tunggu dulu. Nanti saya berikan ke sepatan. Tunggu, tunggu. Tunggu, tunggu. Oke, sedikit lagi. Satu menit, silahkan. Satu menit, silahkan. Sedikit lagi. Artinya apa? Wahai rakyat-rakyatku semua, dan yang hadir di sini, nanti proses perhitungan itu sedang berjalan, dan saya yakin saksi-saksi dari teman-teman kosong satu, dan kosong tiga, itu hebat-hebat. Bang, tanggu di lapangan. Kita tunggu nanti, kalau ada yang berpotensi bermasalah, karena itu di-take-in semuanya oleh teman-teman saksi dari partai-partai, itu kita jadikan sebagai rujukan, kita gugat. Pertanyaan gue sederhana sebentar. Apakah yang dikeluarkan negara bisa dijadikan alat bukti? Oke, nanti kita jawab selepas jidah. Sesaat lagi, di Rakyat Bersuara. Terima kasih. Terima kasih.